Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau berbagi resep cara membuat roti manis, topping kacang, dan choco chip. Enak, mudah buatnya. Bagaimana caranya? Ikutin terus videonya. Terima kasih untuk dukungan like, comment, share, and subscribe. Memasak itu mudah sekali. Oke, teman-teman, dukung terus channel ini ya, sehingga kami dapat memberikan resep-resep terbaik lagi kepada teman-teman semua. Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita buat. Pertama-tama, kita aktifkan dulu raginya ya, teman-teman. Tuangkan air. Masukkan gula pasir. 2 sendok makan dari resep ya, teman-teman. Lalu kita masukkan ragi. Kita aduk-aduk, kita diamkan, kira-kira 10 menit. Nah, sekarang bahan keringnya kita satukan. Ada terigu, gula pasir, susu bubuk. Kasih garam. Satu butir telur. Ini raginya sudah aktif, berarti layak kita pakai, teman-teman. Nah, kita aduk-aduk bahan keringnya. Masukkan ragi yang sudah kita aktifkan, teman-teman. Oke, kita aduk-aduk seperti itu. Masukkan semuanya. Nah, teman-teman, ini saya tambahin airnya tadi ya. Jadi, ini sesuai di resep itu ya, teman-teman. Jadi, adonannya itu lembek, teman-teman. Karena saya mau buatnya itu di loyang yang lebar ya. Jadi, kayak pizza gitu, tapi atasnya itu saya kasih kacang sama choco chip, teman-teman. Oke, kita ulenin. Masukkan margarin. Kita ulenin lagi sampai dia tercampur rata, teman-teman. Tidak perlu sampai kalis-kalis ya, teman-teman. Yang penting dia tercampur rata. Sudah oke ya. Yakinkan tangan kita sudah bersih ya, teman-teman. Oke, lalu ini kita diamkan. Kalau sudah tercampur rata, kita diamkan. Sampai dia mengembang kira-kira 40 menit. Nah, lalu kita bagi dua. Yang satu, loyangnya ukuran yang lebih besar. Dan sisa setengahnya, kita masukkan ke loyang yang lebih kecil, tapi dapat dua, teman-teman. Nah, ini kita lebar-lebarin. Sampai memenuhi loyangnya, teman-teman. Gitu ya. Oke, kalau sudah rata, masukkan kacangnya. Kacangnya itu saya sangrai, teman-teman. Lalu saya blender ya. Saya punya choco chip. Lalu kita Campur rata. Kalau teman-teman mau oles dulu dengan kuning telur, permukaan rotinya, supaya nempel, boleh ya. Silahkan. Kalau ini saya lagi tidak buat seperti itu ya. Oke, kita ratakan seperti itu. Kita diamkan sampai mengembang, lalu kita panggang. Nah, ini yang kecilnya. Sama, kita kasih coklat. Tapi atasnya itu saya kasih keju, teman-teman ya. Supaya variasi rasanya berbeda gitu. Yang satu, kacang dengan choco chip. Lalu yang ini, choco chip dengan keju gitu. Jadi sesuai selera masing-masing ya, teman-teman. Ada yang gak suka keju gitu. Di rumah ini ada yang gak suka keju. Ada yang suka keju. Jadi, ada yang kita buat pakai keju. Ada yang pakai kacang, tidak pakai keju. Nah, ini yang pakai keju. Kita parut langsung di atasnya. Jadi nanti choco chipnya itu meleleh nempel dengan choco chipnya ya. Oh, sorry. Kejunya itu meleleh nempel dengan choco chipnya. Begitu, teman-teman. Oke, ini kalau sudah kita buat seperti ini. Kita diamkan sampai dia mengembang maksimal. Setelah itu baru kita panggang ya. Oke, lalu kita panggang. Tadah, sudah jadi. Jadi suhunya dan waktunya disesuaikan dengan oven masing-masing ya, teman-teman ya. Kita lebih paham oven kita. Oke, ini yang kacang. Jadi, besar sekali ya, teman-teman. Mantep banget nih. Nah, kita potong. Ini juga, teman-teman. Di sekitar saya ini sudah antri dengan piring-piringnya. Jadi, disini tuh tidak sampai dingin sekali gitu. Begitu keluar dari oven langsung, teman-teman. Langsung diserbu. Jadi, yang masak juga semangat ya. Kadang-kadang saya lupa foto. Belum di foto, udah di... Di apa? Udah di ambil-ambil. Ya, udah. Akhirnya, nggak jadi di upload, teman-teman. Suka begitu. Kadang-kadang kita sudah buat, lupa foto ini dan itunya. Lihat tuh kan. Udah antri tuh, teman-teman. Anak saya udah antri. Udah ambil bagiannya. Ini masih panas loh, teman-teman. Nah, tuh. Langsung habis loh, teman-teman. Dicoba ya, teman-teman. Memasak itu mudah sekali. Ini buat teman-teman deh. Nah, semua kebahagiaan. Waduh. Abis deh. Oke, terima kasih sudah menonton. Subscribe ya, teman-teman. Makasih. Bye. Bye. selamat menikmati